Halo Sobat Sipil, welcome back to my channel The Sipilers Pada vlog kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana kita menggunakan Start Foundation Advanced Connect Edition untuk menganalisa sebuah fondasi Sebelumnya sedikit perkenalan saja Untuk Start Foundation Advanced Connect Edition sendiri dikeluarkan oleh Bentley Tampilannya seperti ini teman-teman Untuk fungsinya sendiri dia dapat melakukan analisa beberapa fondasi Salah satunya disini ada fondasi untuk shallow foundation atau isolated foundation Atau biasa kita kenalnya on soil Kemudian untuk menganalisa pale cap atau fondasi yang menggunakan on pile ya Menggunakan pile atau tim panjang Dia juga dapat menganalisa untuk fondasi-fondasi equipment Seperti vertical facial atau horizontal facial atau exchanger Dan kemudian dia juga dapat menganalisa untuk matte foundation Jadi disini saya akan coba berbagi tutorialnya Untuk tutorial kali ini saya akan menganalisa untuk fondasi isolated atau shallow foundation Disini tampilannya untuk start foundation advanced seperti ini Dan teman-teman yang belum memilikinya bisa mendownloadnya ya Di link yang akan saya bagikan di deskripsi Jadi teman-teman jika menginstal startpro advanced connect edition Automatik dia akan terinstall untuk startfoundation advanced connect edition Oke kita mulai aja untuk tutorialnya Untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan data untuk menganalisa fondasi dari bangunan struktur baja yang sebelumnya telah saya sampaikan tutorialnya Jadi teman-teman yang baru bergabung mungkin dapat melihat tutorial-tutorial sebelumnya ya Untuk tutorial sebelumnya saya sudah berbagi bagaimana kita menganalisa struktur baja untuk bangunan warehouse Dan saya juga memberikan tutorial bagaimana kita menganalisa sambungan pada struktur baja menggunakan software startro Jadi teman-teman bisa buka vlog saya yang baru bergabung lalu melihat tutorial-tutorialnya Tapi teman-teman jika belum sempat untuk melihat tutorialnya Saya akan membagikan file ini ya File yang tadinya struktur bangunan baja bangunan warehouse Yang telah saya analisa dan sudah oke secara struktural Jadi file startnya akan saya bagikan Jadi nanti teman-teman bisa download lalu membukanya menggunakan software startpro Dan sehingga teman-teman bisa mengikuti tutorial untuk menganalisa fondasi isolated foundation untuk bangunan warehouse ini Oke kita mulai Di sini teman-teman bisa membuka file startnya Lalu teman-teman kita coba untuk running dulu Analisa kita sebelumnya ini Kita running run analysis seperti ini Jika sudah dilakukan running seperti ini teman-teman ya Pilih post processing Lalu pilih utilization ratio Di sini saya anggap sudah oke semua ya Karena sudah tidak ada yang file atau value Kemudian secara stability, defleksi, dan lain-lain ini sudah oke Jadi kita akan langsung untuk langkah selanjutnya Itu menganalisa fondasi untuk bangunan warehouse ini Menggunakan start foundation advent connect edition Di sini teman-teman kita mulai saja Jika sudah seperti ini Teman-teman klik foundation design di sini Maka muncul tampilan foundation design layar baru seperti ini Kita pilih supportnya yang akan kita analisa Di sini untuk supportnya saya akan menganalisa Semuanya Saya pilih seperti ini teman-teman ya Lalu Kemudian untuk berubahannya ini Berubahan referensi dari Analisa kita sebelumnya Analisa struktur wajah kita Kita akan pakai semuanya Pilih include all ya Kita akan pakai semuanya untuk menganalisa fondasi pada software start foundation connect edition Ya Jika sudah terpilih support reaction atau supportnya sudah terpilih semua seperti ini ya Kemudian untuk beban load cache atau kombinasinya Primary dan stability dan ultimate semua sudah terpilih Kita include semua Kita masukkan ke sini Lalu klik start foundation advent Seperti ini teman-teman kita tunggu Karena nanti akan terbuka software start foundation advent Jadi ini sudah Sudah link atau terintegrasi Antara start pro dan start foundation advent Ya Oke seperti ini Maka Hasil analisa kita sebelumnya Akan muncul pada Lembar kerja di start foundation advent connect edition Seperti ini ya Nah muncul seperti ini tampilannya Yang tadinya seperti ini Setelah kita import semuanya Support Supportnya kita pakai sebagai referensi Kemudian beban-bebannya pun kita pakai sebagai referensi untuk menganalisa start foundation Atau untuk menganalisa fondasi menggunakan start advent foundation Oke kita mulai Oke kita mulai Kita buka Kita kembali lagi ke sini ya Tampilannya seperti ini teman-teman Di sini masih tampilannya belum kita detailkan lagi karena masih general aja Ya sebelum kita mulai untuk menganalisa lebih jauh kita ubah dulu satuannya Pertama-tama klik unit setup disini Lalu kita pilih si unit Ya si unit yang saya pakai seperti ini untuk panjang satuannya meter ya untuk force nya kilonewton untuk moment kilonewton meter ya Teman-teman bisa ubah satuannya seperti ini Yang kita pakai yang kita gunakan atau yang kita kerjakan ya Disini akan saya untuk project info ini akan saya lewati saja karena disini hanya general aja disini ya Hanya general saja sebagai information Jadi ini akan saya lewati jadi langsung saja teman-teman pilih foundation plan disini Di foundation plan ini teman-teman pilih kolom position Di kolom position ini akan muncul disini sebelah kanan layar ya data input seperti ini Ini ada koordinat X, Y, Z ya X, Y, Z Ini kita hanya mengecek saja untuk jarak-jarak dan posisinya apakah sudah benar apakah sudah sama dengan hasil import kita sebelum import kita sebelumnya menggunakan start row Saya rasa ini sudah sama semua karena kita menggunakan referensi dari start row Jadi ukurannya pun akan sama semua Contoh disini untuk poin nomor satu fundasi kurang kita Disini 0, 0, 0 ya karena memang awalnya disini Kemudian untuk nomor tiga disini ini jaraknya 0 ke sini adalah 8,5 Kita cek disini benar 8,5 Kemudian untuk nomor enamnya ini adalah 4,25 Betul 4,25 Teman-teman bisa cek saja disini Utilities Ini sudah sama Ini semuanya sudah sama seperti model ini Karena kita menggunakan referensi dari model start row analisa kita sebelumnya Jika ini sudah sama semuanya teman-teman pilih kolom dimension disini Kemudian ini kita geser sedikit Di kolom dimension disini kita akan menerjemahkan untuk bentuk pedestal kita Bentuknya seperti apa lingkaran atau rectangle atau octagonal Disini akan menggunakan rectangle dengan ukuran pedestalnya Nah disini misalnya saya akan menggunakan ukuran untuk kolom kita adalah WH250 Jadi untuk pedestal saya akan menggunakan ukuran 0,35 Bentuknya klik saja langsung 0,35 Diisikan seperti ini Dan semuanya saya buat tipikal ukurannya Jadi ini akan saya copykan saja Seperti ini Ctrl copy, Ctrl V Ctrl C, Ctrl V Jadi kita buat seperti ini saja Ini kita copy Jadi karena ukurannya tipikal sama Jadi kita copy saja Semuanya Jika sudah seperti ini Jika sudah terisi semuanya Selanjutnya teman-teman pilih Pedestal and anchor board seperti ini Ya Lalu kita isi disini Consider pedestal Yes Kita pilih Yes Maka muncul ya Disini pedestalnya Kemudian Tinggi pedestalnya Untuk tinggi pedestal disesuaikan Misalnya disini Saya akan menggunakan tinggi pedestalnya Dari Top of pelcap Yaitu 0,8 Kemudian Ukuran pedestalnya Masukkan lagi Disini 0,35 Kali 0,35 Ya Karena yang lainnya tipikal Ya Ukuran-ukuran yang lainnya ini tipikal Jadi saya copy saja dari sini Kontrol C Kontrol V Seperti ini Seperti ini Kita copy saja Lagi Seperti ini teman-teman Kita buat mudah saja Ya Jika sudah semuanya tercopy ya Kita lihat modelingnya sudah oke semua ya Ada pedestalnya semua Langkah selanjutnya itu Kita akan Mendefinisikan Beban 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 Serta beban faktor pada Fundasi kita Teman-teman bisa pilih Loot and factor Disini Kemudian Di Loot and factor ini Disini ada Loot deskripsinya Seperti ini Ini adalah Loot deskripsi yang sebelumnya Ini kita pakai Pada saat Menganalisa Menggunakan Start Pro Ini sudah kita import ke Start Foundation Dan muncul hasilnya seperti ini Cuma Disini Semuanya Statusnya adalah Primary semua Jadi Ini akan kita perjelas Jadi Untuk primary Untuk tipe primary adalah Loot 1 Sampai Loot 11 Ini primary Kita Klik sini Primary Best Apply Primary 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 Untuk deadloot Leftloot LR WX Ini semua Tipenya primary Kemudian Untuk 100 Kita pilih Disini Sampai 127 Disini Kita pilih Service Atau stability Ya Disini Kita klik Service Kemudian Base Apply Kemudian Untuk 200 Sampai 217 Start Foundation Akan Memakai Desain ultimate Untuk Menganalisa Reinforcement Atau ribar yang kita pakai Jadi Analisa untuk ribarnya Atau reinforcement Memakai Ultimate Kemudian untuk mengecek Stability pada fundasi Ya Akan memakai Beban service Dari 100 Sampai 127 Ya seperti itu teman-teman Jika semua sudah Diterjemahkan Seperti ini Primary Service Service Dan Ultimate Maka Lompas Selanjutnya Teman-teman Pilih Apply Self-wise And Deadwise Seperti ini Oke Langsung Accept Karena Sudah sesuai Ini Sebelumnya Sudah mendefinisikan Primary Service Ultimate Langsung saja kita Accept Disini Sudah sesuai Kemudian Pilih Load Multiple Table Ini juga kita cek Sudah sesuai atau belum Disini Primary Service Dan Ultimate Sudah sesuai Seperti Definisi kita tadi Di awal Ini faktornya Desain faktornya Seperti ini Usahakan sama seperti ini Jika teman-teman mengikuti tutorial ini Kemudian untuk Sliding dan Overtoning Usahakan Semuanya satu Disini untuk Sliding dan Overtoning Untuk semua beban Kemudian Kemudian Jika sudah Langsung Langsung Ke Soil Properties Disini Untuk Soil Properties Kita pilih Soil Biring Capacity Sama Disini juga kita pastikan Semuanya satu Ya Jika sudah Seperti ini Semuanya satu Dicek Semua Kompeten Serta Beban Kombinasinya Jika sudah Sesuai Seperti ini Maka selanjutnya Teman-teman bisa pilih Job Setup Disini Nah Di Job Setup Inilah Nanti kita akan Mendefinisikan Tipe Fundasi Yang akan kita pakai Apa? Selur Foundation Pel Cap Compile On Soil Matte Foundation Atau Fundasi Yang lainnya Disinilah Yang akan kita definisikan Disini teman-teman bisa Klik Job Setup Lalu pilih Great New Job Disini Misalkan Disini saya pilih Untuk Job Name Misalkan F1 Kemudian Tipe Fundasi Yang kita pakai Disini ada pilihannya Isolated Selur Foundation Kemudian ada Pel Cap Want to Compile Kemudian ada Matte Matte Foundation Kemudian ada Combine Optagonal Strap Vibrating Machine Kemudian ada Combine With Raid Tipenya banyak Disini teman-teman Ya Disini Tutorial kali ini Untuk Analisa Fundasi Bangunan Warehouse Saya akan menggunakan Isolator Atau Selur Foundation Untuk Desain Code Us Kemudian untuk Default Unit Type Untuk Unit Saya pakai SE Jadi disesuaikan Saya pakai SE Kemudian untuk Code yang kita pakai ACA SE 31814 Kemudian untuk Beban Loading yang akan Bekerja pada Podasi Kita Yang akan kita pakai Untuk menganalisa Teman-teman Masukkan Disini dari Beban Nomor 100 Sampai semuanya Ya Jadi untuk Beban Service Dan Ultimate Saja yang kita pilih Untuk Primary Tidak usah Nomor 1 Sampai Nomor 11 Jadi hanya Nomor 100 Sampai 217 Lalu pilih Disini Selected Jika sudah terpilih Seperti ini Lalu klik Job Oke Yang muncul Disini Isolated Footing Job Ya Kemudian pilih Desain Parameter Kita buka Kita pilih Dulu Kita input Desain Parameternya Satu per satu Kita mulai dari Concrete Dan reinforcement Kita klik Disini Concrete Maka muncul Data input Untuk parameter Concrete Dan reinforcement Jadi semua Input Seperti ini Seperti unit Weight of concrete Berat jenis concrete Disini saya pakai 24 Kilo Newton Metra Kubik Kemudian Minimum Bar spasi Jadi Minimum Bar spasi Untuk analisa fundasi Kita berapa Disini saya buat Minimumnya 100 Kemudian Untuk maksimum Bar spasinya Disini saya buat Misalkan 250 Maksimumnya Kemudian Strength concrete Yang kita pakai Berapa Disini Misalkan Saya pakai Fc Fc 30 Misalkan Ini bisa sesuaikan Sesuai Desain Basis Untuk Strength concrete Bisa disesuaikan Kemudian Untuk Strength steel Rebar Disini Misalkan Saya pakai 420 Dua ini Disesuaikan Dengan Desain Basis Kemudian Kita mendefinisikan Rebar Yang akan Dipakai Untuk analisa Fundasi Untuk Bagian Footing Minimum Untuk Maksimum Saya pakai Diameter 22 Untuk Top Untuk Top Saya pakai Sama 13 Kemudian Untuk Maksimum Saya pakai Di Madre ja �a Untuk bok 150 kemudian untuk cincin untuk pedestal saya pakai diameter 13 seperti ini temen-temen untuk maksimum pedestal spasinya 150 jika settingan ini tipikal nanti dipakai untuk kedepannya dipakai lagi settingan seperti ini temen-temen pilih di sini yes set as default Oke jika sudah untuk concrete dan reinforcement parameter maka selanjutnya kita akan meng-input parameter untuk cover dan soil di cover dan soil ini kita akan meng-input beberapa macam disini banyak ya kita mulai dari yang pertama yaitu untuk tipe soil disini sesuaikan dengan tipe soil kondisi yang temen-temen pakai disini kebetulan untuk tutorial kali ini saya menggunakan cohesive soil kemudian untuk pedestal clear cover nya 50 bottom nya sama 50 kemudian untuk berat jenis tanahnya disini saya pakai 18 ini juga bisa disesuaikan ya kemudian base value soil bearing capacity untuk soil bearing capacity ini sama sesuaikan dengan data tanah dan desain basis dari temen-temen disini misalkan untuk contoh tutorial kali ini tetap-tetap disini saya pakai 100 km per meter persegi kemudian untuk soil bearing ultimate capacity nya ya satu setengah kemudian untuk kedalaman tanah di atas pondok fundasi pedestal kita kan 800 nanti pedestal kita tingginya dari atas pelcap 800 kemudian nanti 0.300 jadi disini dibuat 500 dari atas pelcap di atas pelcap ini berarti 500 kemudian untuk tipenya ini fix top kemudian untuk beban lainnya nggak ada ya saya anggap ini nggak ada untuk buka air tanah misalkan disini saya buat delapan meter ini sama disesuaikan dengan data temen-temen nantinya ini saya buat 0 100 kemudian pilih yes jika cover and soil sudah sudah lalu kita pilih footing geometri selanjutnya di footing geometri ini kita akan menerjemahkan minimum dimensi yang dipakai nantinya untuk di generasi secara otomatik dan maksimum dimensi perapa disini akan kita input kita terjemahkan jadi nanti si setetakan merunning sesuai beban-beban yang ada ya beban-beban yang sebelumnya ada di start pro sudah ditransfer ke start foundation nanti dirunning lalu ketika dirunning si start akan memilih minimum dimensi pelcap atau footing berdasarkan beban-beban yang bekerja nanti didapat minimum segini maksimum segini ya di sini akan kita terjemahkan untuk desain tipenya disini temen-temen pilih calculate dimension kemudian untuk minimum panjangnya misalkan 1 meter disini masih sama satu meter ya kemudian untuk tebalnya misalkan nih 350 minimum kemudian untuk maksimum panjangnya nantinya ketika dianalisa secara otomatik misalkan disini saya buat 3000 3 meter untuk ukuran maksimumnya ini hanya contoh saja untuk tutorial ini kemudian untuk tobal maksimumnya saya buat misalkan 1200 kemudian ini 100 ya 100 kemudian tiknya 50 jika sudah semua lalu teman-teman pilih sleding and overturning untuk sleding and overturning faktor ini umumnya saya pakai seperti ini temen-temen kovisien vaksin 85 untuk sleding faktor 1.5 overturning 1.5 ini udah baku biasanya saya baku ketika saya menghitung baik menggunakan software ataupun manual nilainya seperti ini yang biasa pakai saya umumnya kemudian untuk consider passive earth pressure ini saya anggap tidak ada ya tidak meng-consider untuk telanan-telanan pasif ya kemudian jika sudah semuanya maka langkah terakhir yaitu kita merangin untuk meranginnya temen-temen klik desain disini lalu kita save kita tunggu start foundation akan merangin kita tunggu sebentar masih proses oke mulai merangin kita tunggu oke setelah di running kita lihat hasilnya oke selesai jika sudah di running seperti ini temen-temen kita akan coba pilih kisofo desain ini kemudian temen-temen geser dulu ke atas ini ya akan ditampilkan secara summary jadi ini adalah nomor-nomor file cap kita sebelumnya disini ya geometri ini semua nomor-nomornya ada disini ini untuk tipe satu ini tipe dua tipe tiga nomor tiga nomor empat ya fondasi kita penomorannya kebetulan ini sesuai dengan penomoran support yang ada di start ya artinya untuk fondasi yang ini posisinya ini ya kita lihat hasilnya dia didapat untuk footing dimensi 1,4 x 1,4 untuk tebalnya 0,35 kemudian untuk ribar yang dipakai berdasarkan kalkulasi menggunakan software ini didapat penggunaan ribar diameter tiga belas ya untuk arah setnya dengan spasinya 214 ini bisa kita bulatkan mungkin untuk penggambarannya dengan spasi 200 sama untuk arah eknya juga diameter tiga belas spasinya dua empat belas ini kita bisa bulatkan juga 200 ya kemudian untuk pedestalnya ya seperti ini teman-teman ukurannya diameter delapan ya ini kombinasi dia kemudian untuk transversal steel nya diameter 10 jarak 200 seperti ini dan ini desain statusnya dia oke atau tidak kebetulan untuk semua analisa untuk seluruh fondasi ini berdasarkan summary ini kebetulan analisanya adalah pas tidak ada yang file semuanya oke ini untuk tampilan secara summary dari analisanya disajikan seperti ini dan ukurannya pun gak semua tipikal teman-teman jadi ada beberapa kondisi ukurannya 1,4 seperti posisi ini mungkin di posisi ini ukurannya 1,2 1,2 ya seperti ini teman-teman ya 1,2 kemudian ada yang juga ukuran 1,7 ya jika kondisi seperti ini tinggal kita sebagai engineer untuk mengoptimisasi kembali atau dibuat tipikal aja semuanya misalkan untuk posisi ini kita buat tipikal ukurannya 1,7 x 1,7 tebal 0,35 kemudian untuk posisi ini kita buat tipikal ukurannya 1,2 x 1,2 bisa kita buat seperti itu ya agar tidak mempersulit pada saat constructability atau pada saat konstruksi mengeksekusi jadi tidak terlalu banyak tipe fondasi jadi kita buat tipikal seperti itu untuk arah memanjang ukuran 1,7 x 1,7 ya untuk arah longitudinalnya kita buat ukuran 1,2 x 1,2 ini untuk tampilan desain summary nya seperti ini kemudian ini kita geser ke bawah kita kemudian dia juga hasil outputnya menyediakan hasil calculation sheet seperti ini calculation sheet nya teman-teman jadi ini calculation sheet yang dihasilkan dari analisa kita ada sorry nah seperti ini semuanya hasil calculation sheet nya dari semua fondasi seperti ini lot combination di pakai ya disini dia juga menghitung untuk bearing capacity, stability, slading semuanya dihitung over tuning semua dihitung seperti ini teman-teman 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 bisa verifikasi menggunakan code SEI ya kemudian juga menghitung pancing seal pancing seal ya atau geser geser dua arah dia juga melakukan calculation juga disini ya seperti ini teman-teman bisa verifikasi kembali jadi romus-romus yang dipakai disini apakah sesuai dengan ICI sebelum ini saya sudah pernah verifikasi jadi memang romus-romus yang dipakai disini sesuai dengan ICI ya seperti ini teman-teman ya kurang lebih seperti ini untuk hasil output kalkulasinya ya detail kemudian dia juga menyediakan hasil detail dari drawing atau dia menghasilkan drawing setelah kita running dia menghasilkan drawing detail sekaligus general drawing seperti ini layout layout secara keseluruhan ini pun bisa kita save dalam bentuk AutoCAD jadi nanti teman-teman trafter bisa membuka file nya dalam bentuk AutoCAD lalu bisa menyajikan gambarnya sesuai standar drawing yang teman-teman punya dan ini gambar detailnya kita tipe fondasinya banyak jadi bisa dipilih sesuai tipe sesuai node number misalkan fondasi untuk node 10 ini ukurannya segini 1,4 x 1,4 seksionnya seperti ini terus untuk penulangan seperti ini kemudian ini potongan pedestal seperti ini kemudian fondasi nomor 26 seperti ini ukurannya 17 x 17 dan ini pun bisa diubah secara keseluruhan kita buka schedule drawing muncul semua secara keseluruhan dalam bentuk tabel kurang lebih seperti ini tampilan drawing yang dihasilkan oleh start condition hasil output drawing nya kemudian kalkulasi seperti ini lewat drawing seperti ini detailnya seperti ini kemudian secara tampilan 3D juga seperti ini ini semuanya bisa di save ya dijadikan sebagai report dokumen kalkulasi teman-teman ya ini juga bisa di print untuk kalkulasinya seperti ini ya jadi untuk tutorial kali ini untuk menganalisa fondasi pada bangunan warehouse menggunakan start foundation seperti ini tutorialnya teman-teman kurang lebihnya seperti ini jadi teman-teman bisa mencoba tutorial ini nantinya ya jadi sudah cukup lengkap pada kesempatan kali ini desi filler sudah cukup lengkap memberikan tutorial dari pertama kali kita memberikan tutorial untuk analisa struktur wajah untuk bangunan warehouse kemudian dilanjutkan tutorial analisa struktur wajah dan terakhir kita tutup yaitu dengan melunakan analisa start foundation untuk analisa bangunan warehouse untuk fondasi nya maka tutorial kali ini sudah selesai dan dari saya mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang jelas ataupun ada kata-kata yang kurang baik ataupun kurang benar mohon di maafkan karena dari saya ini juga cukup masih banyak belajar jadi itu aja terimakasih semoga bermanfaat salam desi fillers